Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar sidang kelulusan penerimaan Taruna Akol tahun 2021 Panda D.I.E. di Gedung Anton Sejarwo, Mapolda D.I.E. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, 13 peserta seleksi yang terdiri dari 12 pria dan 1 wanita hadir dengan didampingi orang tua masing-masing mengikuti pelaksanaan sidang kelulusan yang dipimpin langsung oleh Karo SDM Polda D.I.E. Dari kuota yang diperoleh dari Mahabes Polri, Polda D.I.E. mendapatkan kuota sebanyak 5 peserta, 4 pria, dan 1 wanita. 5 peserta yang dinyatakan lolos di tingkat Panda selanjutnya akan mengikuti tes tahapan selanjutnya di Akpol, Semarang. Dari 8 peserta yang dinyatakan tidak lolos sesuai dengan peraturan terbaru, mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri. Para pengawas baik dari internal Polda D.I.E. maupun dari eksternal turut hadir dalam sidang kelulusan ini untuk mengawal agar dalam pelaksanaan sidang tetap bersih dan transparan. Beralih ke informasi selanjutnya, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda D.I.E. bersama dengan Babin Kamtipmas Jajaran Polda D.I.E. menggandeng kelompok sadar Kamtipmas D.I.E. menggelar kegiatan fokus group discussion guna membahas layanan kontak call center 110 Polri. Dalam FGD tersebut disampaikan bahwa kehadiran layanan kontak call center 110 Polri ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya pelayanan keamanan publik. Dalam penyelenggaraan layanan ini disediakan sebuah sistem aplikasi yang dapat memungkinkan pencatatan maupun perekaman setiap interaksi Polri. Masyarakat dapat mengakses nomor 110 yang langsung terhubung dengan petugas yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan maupun pengaduan. Polda D.I.E. juga telah bekerja sama dengan seluruh operator penyedia jaringan di Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan data gangguan Kamtipmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 23 Juni 2021. Selama 1x24 jam telah terjadi 14 kejadian, yaitu 1 kasus curas, 1 kasus penggelapan, 5 kasus penipuan, 3 kasus pencurian, 1 kasus perjudian, 2 kasus pencemaran nama baik, dan 1 kasus penyerobotan. Demikian Pol Dajuk Janyus, saya Ibnambariyapsari, terima kasih dan salam.